Intro Aduh, Mak Patin kali nih Tadi katanya udah Wih, Patin kali nih Ntar lagi bakar-bakar Tanggal berapa ya? 17, 20, 15 Kok mundur lagi akun tanggalnya? Oh, Mak, ntar lagi tahun baru Patin nih ngajak kawan Telepon dulu lah aku Halo, Halo Abu Nawam Abu Nawam Kemarin lah sama aku Sini sama aku Awak ada info ini Patin, proyek akhir tahun Sinilah datang Ayolah, tunggu Oke, sip Eh, Wak Oh, Pak Aduh, Mak Patin kali Cak kau tengok dulu ini Apa itu nak ditengok? Hmm Cak ini Patin kali ini bakar-bakar, Pak Kayaknya bentar lagi tahun baru nih Patin kali ini bakar-bakar Eh, memang lah bentar lagi tahun baru Ini udah tanggal 17 17-nya Berapa lagi kita? 30 30 kan? 30 Malam tahun baru 31, Wak Desember Udah Gana sikit lagi Kawan-bak, Wak Apalah Chan gitu Kalau kita tengok orang tuh Patin, Channya Harusnya cari kawan lagi ya kan? Haa Kalo berdua, Jud Mana Patin? Siapalah, Wak Siapa lagi? Duh Oh, kayaknya Wak Lubis dateng kayaknya nih Patin, Wak Telepon ini Hah, coba lah Hubunginlah dulu, Wak Tunggu ya Oh Wah Wak Lubis Ah, sinilah dulu Wak Lubis Ada ini belajar paroidsun dulu kita, Wak Lubis Iya, iya Ada Wak Abu Nawam sini Aman, aman, aman Aman Ada, ada, ada Ada Bandre Oke, oke Oke Wak Lubis Oke, aku tunggu Ntar lagi mungkin datengnya tuh Wak Lubis tuh Wak Lubis tuh biasanya kalo katanya buntar lagi 5 menit, 10 menit tak sampe-sampe Satengah jam agaknya baru sampe Gak boleh kayak gitu Kita harus susunzon Assalamualaikum 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 Wah, ngapain keren? Ini Wak Lubis Duduk loh Duduk loh Ini Kami nih Lagi ada proyek besar nih Proyek apa itu? Apa itu? Kasih tau dulu Wak Abu Nawam Jadi begini ceritanya Hmm Sekarang nih Udah bulan Desember Tanggalnya menunjukkan Tanggal 7 bolas Berarti sikit lagi Apa? Tahun baru Haa Sikit lagi tahun baru Terus Terladi Menengok-tengok Apa yang kami tengok tadi Orang udah mulai-mulai sibuk Ada yang bakar-bakar Ada yang buat acara masing-masing lah Merucun lagi aduh Paten cananya nih Aduh Gak boleh itu Hah Apa pula gak boleh kan? Gak jelas keren Kok gak boleh? Dari mana gak bolehnya? Biasanya kita lakukan Ya Allah Wak Lubis ini Keren gak usah tidak Hmm Bukan kayak Bukan Islam aja keren Hmm Kok masalah Islam? Nengkali aku kayak gini Wawak kayak mana pula Bisa bilang itu gak boleh Hmm Bisa Wawak Apa kan? Aku datangin nanti Datangin sini Ustadz ya Oh ada ke Rupanya teman Wawak yang Ada lah Hmm Tapi setahu Wawak Setahu Pak Ritonga Hmm Eh, Pak Ritonga Iya Macem kone laku Pak Ritonga Hmm Masjid itu Al ikhlas Gimana Gak pernah Gak pernah ke Masjid kan? Tapi Pak Mansur yang ganti kan? Enggak Udah pulang dia dari Mesir Oh Coba boleh 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 telepon Boleh telepon Ada HP ku Gak usah HPmu Oke 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 Gak ada nomor yang pula ini Macem miskin kali ku buat aku ya Oke oke Bentar Halo Assalamualaikum Pak Ritong Nah sini lho Sini lho Ini kawan ku berdua ini Gak becus Mau bakar-bakar pula Dari tahun baru Mana ini Sini lho Sini lho Kau datang lho dalil-dalil yang dari Mesir itu Iya Ya kami tunggu nih Oke Masalam Kau tunggu Tahu dia jalannya? Nanti tersesat Enggak Tahu ya dia Biasanya Kita melaksanakan Biasanya Tanggal 30 Kita laksanakan Tunggu-tunggu Tahun kemarin Wah ikut sama kami Aduh Belajar dari mana Wak? Ngaji Dari Bapak itulah Oke kita tunggu Tunggu ya Oke Berapa lama lagi kira-kira? Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ritong Ini dia Oh iiii Berapa tahun di Mesir Pak Ritong? Makin besar aja badannya Bapak pun gak tau siapa dia Ya Gak inget bang Siapa Pak Ustadz? Duduk Pak Ustadz Duduk Pak Ustadz Duduk Pak Ustadz Ya Pak Ustadz Gini Gini Pak Ustadz Orang ini mau bakar bakar pula dia Kata Islam Kapan pula? Tahun baru Mau bakar bakar merchan pula dia Boleh Cuman nih Cuman nih Kita bakar bakar Cuman bakar bakar Abis itu makan ya kan Cuman nih Pak Ustadz Kan acara kami biasanya Bakar bakar makan makan Habis itu Biasalah ya kan Agak-agak Adulah sikit-sikit Mamut Mamutuk gondang Macem-macem lah Nyanyi-nyanyi dulu ya kan Baru Pake-pake mau ucun Cuman no Tiba-tiba Biasanya Pak Lubis sama kami Ikut Cuman tiba-tiba Kami aja tau nih Udah bilang tadi Gak boleh Percaya Pas di malam tahun baru? Ya Mwekat Banyak kali pula Bang Dalilah yang telah menarang-menarang Di antara dalam sohih Bukhari Tau sohih Bukhari Bang Kitab tersuhii Setelah Al Qur'an NabiPA s.a.s bersabdah Jadi hari kiamat itu enggak akan tegak Hari kiamat enggak akan tegak Sampai kapan? Kata Nabi S.A.W Tidak akan tegak hari kiamat Sampai kapan? Tunggu Pak Ustaz Tidak akan berdiri hari kiamat Tidak akan datang hari kiamat Sampai Bukan berdiri Sampai Lanjut Sampai Umatku Mengikuti jalan-jalan Atau kebiasaan-kebiasaan kaum-kaum Sebelum Islam Dikatakan para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah mereka seperti orang-orang faris Yaitu peribadatan atau kebiasaan orang-orang faris Persia, warrum, orang-orang romawi Maka Nabi S.A.W bersabda Kalau bukan mereka siapa lagi? Maka di hadis Sebentar Sebenarnya sehadis Muslim Nabi S.A.W bersabda Tidak akan Pasti akan ada suatu kaum Artikan lu Berarti kan lu Panjang kali Lu Panjang kali Lu 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 Dan Nabi S.A.W Mengatakan apa? Coba Kata Nabi S.A.W Kalian itu pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu Orang-orang jahriya Iya Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sampai-sampai Walaupun mereka masuk ke dalam Lobang Dop Anda tahu dok enggak? Tahu enggak kalian dok itu? Apa itu? Cica Oscar Apapun Oscar Kadal Kadal Iya kan Pak Ustadz Kadal, biawak ya Biawak padang pasir Nah terus Pak Ustadz lanjut Sampai Mereka Walaupun masuk ke dalam Lobang Dop Pasti kalian akan mengikuti mereka Kemudian para sahabat bertanya lagi Biasalah para sahabat itu kan Mereka itu sangat kuat Keingin untuk mengetahui agama Al-Yahud wal-Nasara Apakah Kaum-kaum sebelumnya lah Orang-orang Yahudi dan Nasroni Maka Nabi S.A.W Mengatakan Faman Siapa laju Bukan mereka Jadi Tidak boleh Maka Nabi S.A.W Mengatakan Mantasyabbah Bi-Qaum Masa? Fahuwa minhu Belajar Sudah belajar Sudah pandai Dibasaran Pantas lah Jadi Nabi S.A.W Mengatakan Orang siapa yang menyerupai Suatu kaum Maka mereka Seperti Kaum tersebut Iya Antum mau seperti orang Yaudun Nasara Antum pernah sholat enggak? Wah sholat S.A.W Jumat Kalau sholat Surah Al-Patiha Ayat terakhir apa? Apa? Coba Amin Amin Itu bukan suratnya Amin Amin pula Apa? Coba Coba Apa? Coba Surat ini Al-Patiha Ayat terakhir Ayat terakhirnya apa? Doa itu Doa Yang itu Yang dolin-dolin Apa dolin? Dolin-dolin Kami cuma Jumatan-Jumatnya Busta Bang Bang Apa kasih tahu Lu? Surat al-lazina an'amta alaihim Ikuti dulu Oh Surat al-lazina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walad dolin Walad dolin Ikuti dulu Walad dolin Amin Amin Itu dia Kita kan ketika sholat Kita kan membaca Al-Fatiha kan Dan Al-Fatiha isinya doa Ya Allah tunjukkanlah kami Jalan-jalan yang lurus Iya Surat al-lazina an'amta alaihim Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka Tapi Pak Ustaz Ghairil maghdub Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai Siapa mereka? Maka disebutkan Bahwa para ulama Tafsir mengatakan Ghairil maghdub adalah Mereka adalah orang-orang Yahudi Walad dolin Dan bukan orang-orang yang sesat Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Nasrani Kita ketahui bahwasanya Pada malam tahun baru adalah Hari Raya Orang kafir Dan di dalamnya Di kemenangan apa? Nyanyian-nyanyian Trompet Trompet Apa lagi? Mana itu? Lonceng Lonceng lagi Apa lagi? Tembak api Bayangkan coba Dalam satu waktu Gak ada Sejarah mengatakan Dalam satu waktu Peribadaan orang kafir Selain tahun baru Ada Trompet orang-orang Yangudi Yangudi Lonceng orang Nasrani Nasrani Kembang api orang Cina Cina sih Kan dari Barang saya Tapi Pak Ustadz Tapi Pak Ustadz Aduh Rupanya di jaman dulu Kembang api Kan mengikuti orang-orang Terdahulu Kan tak ada Dulu kembang api Bercon Iya Disebutkan bahwasanya Mereka Itu Mengikuti Bukan karena Gak ada kembang api Memang dulu Gak ada kembang api Tapi kan seperti Kembang api itu apa? Dari api Iya kan? Maksudnya adalah Biasanya orang-orang Yang suka dengan Bermain api Penyembahan api Adalah orang-orang Majusi Apa itu Majusi? Majusi adalah Suatu agama Agama yang Allah murkai Yang Allah Katakan bahwasanya Ini adalah agama yang sesat Daripada Kalian ini Bakar-bakar Gue sekelian nabuk Kalian beli mercun Kalian bakar Macam gak ada Kerjaan lain Ini gak alia wak Tapi kan seru dia Kalau kita dalam Islam Dalam Islam Bang nih Dalam Islam Hari Raya kita cuma dua Apa itu? Hari Raya Apa? Hari Raya potong sapi Apa namanya itu? Lupa Potong sapi Potong gamping kan? Apa namanya? Apa namanya? Ia Idul Adaha Oh Idul Adaha Satu lagi Bagi-bagi THR Apa itu? Bagi-bagi THR Cuma dapat uang ajalah Maafan sama Bagi THR Apa itu saat namanya? Idul Pitri Oh Idul Pitri Tadi mau jawab itu tadi Kopong gali kelihatan Kan ada apa hal ya Kau Tau apa-apa pun Jadi Pak Ustadz Tak boleh lah ini Kami Buat acara nih Pak Ustadz Gak boleh Kalau Bakar-bakar Untuk makan-makannya Tak boleh juga Pak Ustadz Di malam itu Dikarenakan kita ingin Merayakan Memeriahkan Kita ingin Wah manusia keluar Mereka Memeriahkan Malam-malam itu Karena ikut-ikutan Misalnya Karena keren Karena tren Tidak boleh Jadi Pak Ustadz Kalau seandainya Malam itu Malam itu lah Ada waktu kami berkumpul Iya Cuma lah itu Pak Ustadz Malam itu ada berkumpul Tapi Diniatkan betul-betul Untuk Tahun baru Asalnya Kalau misalnya Antum Misalnya gak ada waktu Bukan karena Malam tahun baru Tapi memang gak ada waktu Malam itu Ini berbeda dia Makanya Nabi SAW Maksudkan Oh mati nih Oh Eh Pak Ustadz Butuhlah bukata Iya Setiap sesuatu Tergantung kandian Makanya jangan nyangkul Kerja kau Sholat Enggak Jumat aja pun Jangan lah kayak gitu Ter sengkul juga Oh ini Sama tren dua Coba lah bang Bayangkan Kalau misalnya Nantum Bakar-bakar Sampai tengah malam Apa dampaknya nanti Kenyang Iya Kalau ada kekenyang Sampai misalnya Malam larut malam Sampai jam dua malam Baru tidur Pasti Su Subuhnya apa Lewat Meninggal lah Berarti Subuh lewat Malam tahun baru Pasti di dalamnya banyak Terjadi kemukaran Kemukaran Pak Ustadz Kalau misalkan Kalau tadi Dibilangkan Kalau diniatkan Tapi kalau gak Nawa itu Kayak mana Pak Ustadz Berarti Gimana Pak Ustadz Sama aja Menyerupai orang itu Pak Ustadz Niat itu dalam hati Bukan diucapan Berarti gak harus Nawa itu Gak harus Jadi nawa itu Cimana narupannya Nawa itu Nawa itu bakar-bakar Ya Allah hari ini aku tak Kau kerja lah Ya gitu juga lah Kerja Dunia yang kau kerja Kalau tak menyangkul hari itu Tak makan hari itu Cuman lah Betul-betul-betul Cuman lah itu Pak Ustadz Cuman lah itu Pak Ustadz Apa itu Kita tawakal aja gitu Gimana maksudnya Kalau seandainya Kami tak menyangkul hari itu Kami kan tak makan Jadi Dia mengajak kami pengajian Mengajak kami pengajian Pas kami menyangkul Salahnya kami itu Ya berarti Maksud abang tadi Waktu bekerja Dia ajak ngaji gitu Kalau gak kerja Ya makan apa Di sini nanti kita lihat Ada sisi salah Dan sisi benarnya Kapan sisi salahnya Karena waktu gak pas Karena kan setiap sesuatu Harus diletakkan pada waktunya Ya kan Abang juga salah Pas dia kerja lagi apa Salahnya aku nih Pas malamnya kan Gak ada ngapa-ngapain Ayo lah ngaji kan Masa iya siang udah nyangkul Malam tidur Alasan kau aja nyangkul Tiap hari Capek Pak Ustadz Malam-malam Capek pagi-pagi kan Malamnya istirah Lati, tidur, kapal lagi Ya inilah dia alasan sekarang nih Jadi cemana Mau bekerbakar gak nih Tiap nantilah ya Tunggu Pak Ustadz Kalau kami melakukan Bekerbakar tak di malam itu Macam mana Pak Ustadz Kan tadi Pak Ustadz dari tadi bilang Kalau dilakukan pas malam itu Pas malam itu Pas malam itu Kalau malam besoknya Ini karena penghususan Malam itu adalah Malam hairanya orang-orang kafir Jadi kalau tak malam itu Besoknya atau sebelumnya Boleh Maksudnya sebelum hari Malam Tahun baru Iya Kalau tidak ada niat apa Sama sekali Tidak masalah Karena dalil mengatakan Haramnya kenapa Karena kita tasyabuh kepada mereka Makanya bisa mengatakan Falei sa minna Bukan dari golongan kami Man tasyabbah di kaum ini Barang siapa yang menyerupai Suatu kaum Pada malam itu memang Hari-hari mereka Orang-orang kafir Untuk berhay raya Sudah kalian beli? Belum Ini lah bohong Ngajak patungan Tapi gak dia Jadi lah Serem kali pun Kita yang Pak Ustadz Iya bukan sih Serem sih Memang gitu lah Kita ini Islam itu Makanya Islam itu Katakan Nabi S.A.W. Al-Islam ya'lu Islam itu tinggi Iya tinggi itu Mulai Yang buatmu aja panjang Ini karena tua Awak berumur Kau Hei Apa namun Neng? Apa ilmu Sampai Betam itu Udah menjadi Hitam itu Udah 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 ikuti asal Udah hitam Ini hitam itu Karena baru saya bekam Apa itu bekam Pak Ustadz Saya mana tanya kau Udah-udah Alah Kita mau nyari lagi Tempat lagi Bisa kita disini Nenggar ya Udah 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 ya Pak Ustadz Makasih Pak Ustadz Sama-sama Ya Cuma nasihat saya Semen Kalian teman-teman Yang abang-abang Janganlah pula Ikutan Hari Raya mereka Lihatlah Mereka itu sangat Memusuhi kita Apa buktinya Pak Ustadz Antum mau bukti Yang nyata sekarang Antum pergi ke Palestina Hmm Ah kami disana Tetanggaan biasa Tidak aja pun Ustadz Iya Makan Nabi Sallam mengatakan Akum dinu kum waliyah din Apa itu artinya Pak Ustadz Untuk kalian agama kalian Untuk agama aku Kamu apa Aku cukup panden dengan Hari Raya ku Dan kalian cukup panden dengan Hari Raya kalian Terserah kalian Islam lah Maka yang sejak Jum'ah Iya Tapi kita gak boleh ikuti Agama mereka Semua Hari Raya Dihapuskan Makan Nabi Sallam Mengatakan Yang sebagaimana Dikatan oleh Anas bin Ma'di Kalau gak salah ya Nah Nabi Sallam Mengatakan bahwasannya Sebelum Aku diutus Setelah ada Dua Hari Raya Bagi orang-orang Jahiliya Setelah aku diutus Maka dua Hari Raya Itu dihapuskan Dan aku ganti dengan Hari Raya Idul Fitri Dan Idul Adha Nah begitu Apa Hari Raya Orang itu apa ya Pak Ustadz Disebutkan oleh Para ulama Mereka adalah Hari Raya mereka Disebutkan Itu Namanya adalah Neirus Neirus Disebutkan oleh Neirus Dan Namanya adalah Minrajan Neirus Ini adalah Hari Raya Yang dilakukan Pada Awal Tahun Mesihi Disebutkan ini Bagi para ulama Bahwasannya Kalau Minrajan itu 6 bulan setelah itu Ya itu Allah Alam Ini sih yang anda baca Harusnya kita dari kemarin belajar Baru kau kasih tau ini sama kami Dari dulu pun kau ajak kalian meninggal Ya aku Ah kau kemarin tahun kemarin sama kami Bakar-baker Lupa kau Kau yang paling banyak Kau bungkus lagi kau rumah Kau bilang Kau kongkil lah terus kesalahan Nah kan Nah sekarang Kau kongkil lah terus Kau tak mau kau bayar Jadi Lama-lama bicara Menongkrong Tak ada pula kopi Aduh Aduh Itu tadi rentan Patungan Iya Antung mentang-mentang Ngomalam tahun baru menyiapkan semuanya Demi itu Gitu Jadi antung gak menjadikan kopi sih Antung minum kan sambil ngopi kan enak sedikit Dulu Pak Ustadz Lupa pula awak Aduh Cumaan lagi Pak Ustadz Jadi Cumaan ini Kita lakukan ya ini Dan orangnya ilah Dulu Pak Ustadz Makasih banyak ilmunya Pak Ustadz Sama-sama Masa siap gue ajak ya Sama-sama Masa siap ya Oke Yalah Pak Ustadz Baliklah lagi ke Mesir Diusir ya Diusir ya Udah seberapa ini Ada urusan juga Makasih ya Iya 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 Kau nyangkul aja Kau Kasih Pak Ustadz Sama-sama Salat Gila-gila Gila-gila kita lagi Tumpah Awak pun ini dipanggil Bini Ini itu pun yang tadi Tapi kayaknya aku tak ikut Untuk mantan Bawoni Tinggal lah Sendiri berarti Iya Iya Ajak aja lah Bini kau sini Berdua lah Aku tak ikutlah Udah lah Boleh Paten itu Bini awak mantap Masak Oke lah Pak Ustadz Kau balik dulu ya Ha iyalah Kau pisah awak dulu Kamu di sini tidur lah Pulang juga lah Ya tidur pulang Punya rumah kok aku Nah jom Yolah Yolah Ah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa